Intro Assalamualaikum pemirsa, apa kabar ada? Senang sekali saya Emil Faiza bisa hadir menjumpai Anda dalam wawancara eksklusif bersama dengan seorang tokoh bangsa yang sangat inspiratif sekaligus nama besarnya tentu sudah tidak asil lagi di telinga kita Beliau adalah Pak Prabowo Subianto Assalamualaikum Pak Prabowo Waalaikumsalam Terima kasih banyak, kami sudah diizinkan bertamu di kediaman Bapak ini Pak ya Terima kasih Pak ini kami sayang untuk sehari-hari selain kegiatan Bapak sebagai politiku, sebagai pengusaha Apalagi nih aktivitasnya? Akhir-akhir ini memang saya sangat sibuk ya Jadi bisa dikatakan ya hampir sebagian besar kegiatan saya fokus kepada politik dan bisnis Tentunya juga saya olahraga, saya juga hobi saya baca, saya banyak baca Baca, kemudian kalau bisa ya hanya relax begitu Termasuk mendengarkan musik ya di kanan ada alat-alat musik Saya membina suatu band anak-anak disini Tapi gak ikut main musik? Saya gak, saya hanya suka menikmati Kalau olahraga Pak masih suka berkuda? Masih, masih Ini kabarnya kan kodon kalau kuda-kuda Pak Prabowo ini juga diperuntukkan bagi atlet nasional Bahkan juga sudah menuai prestasi yang luar biasa tingkat nasional, internasional Ini bisa diceritakan seperti apa Pak Prabowo? Ya, Alhamdulillah ya Memang Olahraga berkuda itu memang sesuatu yang di dunia ini cukup prestisius Dalam arti olahraga berkuda itu dianggap suatu ciri khas bangsa yang beradab, bangsa yang punya peradaban tinggi Ini kan adalah latar belakang ya bahwa dulu sebelum ada teknologi mobil Ribuan tahun seluruh peradaban itu tergantung kuda Pemerintahan, komunikasi, berita, jadi kerajaan-kerajaan, kekaisaran-kekaisaran mengendalikan suatu negara itu kan Semuanya tergantung kuda, tentara tergantung kuda Kepemimpinan juga, jadi pemimpin-pemimpin itu semuanya harus bisa naik kuda Jadi kuda ini akhirnya dinilai salah satu kemampuan yang bisa membina dan menggembleng pemimpin Akhirnya itulah di dunia ini sekarang olahraga berkuda sangat prestisius Nah saya waktu itu melihat bangsa Indonesia ini suka diremehkan oleh tetangga-tetangga kita Termasuk dalam Antara lain di bidang olahraga Jadi saya lihat ini peluang, di bidang berkuda kita bisa meraih peluang Karena itu saya membina cukup lama juga di bidang olahraga berkuda khususnya polo Alhamdulillah berapa saat yang lalu kita menang juara Asia Oh ya? Tahun 2000? Iya 2014 Oh iya masih baru begitu ya Pak? Masih bulan Juli, juara Asia Kita kalahkan India yang sudah main polo ratusan tahun Kita kalahkan Thailand, kita kalahkan China, Tiongkok, kita kalahkan Brunei kita kalahkan Wah ini satu prestasi prestisius juga ya Pak ya? Iya Brunei kan pangeran-pangeran yang main Sekarang pangerannya ganti di Indonesia Tim kita anak-anak petani yang main Pak selain dikenal suka dengan olahraga berkuda Bapak kan juga dikenal sebagai seorang pengusaha yang sangat sukses di berbagai bidang Malah pertambangan, batu bara, kelapa sawit, perkebunan dan lain sebagainya Baik di dalam maupun di luar negeri Ini tentu menjadikan Bapak sebagai sosok yang sangat mapan Dan istilahnya sudah sangat bisa menikmati kehidupan ini Lantas apa sih Pak? Ini kan Bapaknya Pres di tahun 2014 ini Apa alasan utama Pak Prabowo untuk mencalonkan diri sebagai Presiden? Jadi bagi saya ya memang hidup itu adalah pengabdian Kita dilahirkan di dunia ini Memang untuk mencari hidup Untuk hidup dengan baik Dan apabila kita mampu Dari segi fisik Dari segi pendidikan Dari segi kondisi ekonomi Kalau kita mampu Sebagai anak bangsa Sebagai warga negara yang baik Kita wajib Mengabdi kepada rakyat dan masyarakat Itu keyakinan saya Tapi mengabdi kan gak harus menjadi Presiden ya? Pengabdian kan bisa diaplikasikan di bidang-bidang itu? Benar Tetapi saya melihat justru kondisi bangsa sekarang Menunjukkan banyak kekurangan-kekurangan Terutama di dalam strategi Strategi ekonomi Strategi pembangunan Bangsa ini Menurut saya Tidak memberikan peluang Indonesia Untuk menjadi negara yang makmur Negara yang kuat Negara yang sejahtera Karena itu Saya merasa bahwa Saya harus tampil Saya harus memimpin Saya harus memberi solusi Kepada keadaan ini Kita Setelah 69 tahun merdeka Ternyata Kekayaan nasional kita Mengalir ke luar negeri Tidak tinggal di Indonesia Kan bukan perkara mudah Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa ini Sudah sangat kompleks Multi masalah yang kita hadapi saat ini Solusi-solusi apa saja Yang Bapak tawarkan ketika Bapak Ditaktirkan oleh Allah Untuk menjadi pemimpin bangsa ini Pak? Tadi saya sudah singgung Yang pertama adalah Kita harus memiliki strategi yang benar Semua itu tergantung strategi Jadi Dari tujuan suatu bangsa Tujuan nasional kita kan sudah jelas Ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Tujuan nasional kita Melindungi rakyat kita Melindungi segenap tumpah darah kita Itu yang pertama Kedua Kita juga ingin Memajukan kesejahteraan rakyat kita Dan mencerdaskan rakyat kita Dan ikut dalam perdamaian dunia Ini tujuan-tujuan nasional kita Dari situ kita harus ada strategi Strategi kita Mau jadi negara seperti apa Indonesia harus Mandiri Indonesia harus berdiri Di atas kaki kita sendiri Kita tidak boleh Tergantung sama bangsa lain Kita tidak boleh minta Belas kasihan bangsa lain Kita tidak boleh Menyerah kepada bangsa lain Ini berbicara masalah disparitas Begitunya Kesejahteraan sosial Di masyarakat Jadi kabarnya ada salah satu program Pak Prabowo Satu miliar Satu desa Satu tahun Minimal Minimal Ini kabar baik Tapi seperti apa Nanti dititakan Kami akan segera kembali Jangan kemana-mana Pastikan Anda masih bergabung Bersama dengan Wawancara eksklusif Dengan Pak Prabowo Subianto Pemirsa inilah wawancara eksklusif Kami bersama dengan Pak Prabowo Subianto Di kediaman beliau Kita lanjut lagi ke program Yang tadi akan diusung oleh Pak Prabowo Satu miliar untuk satu desa Setiap tahunnya Itu minimal Itu minimal Minimal Karena ada desa yang kecil Dan ada desa yang besar Tergantung kondisi desa tersebut Iya Hitung-hitungannya seperti apa Pak? Hitung-hitungannya adalah Bahwa Selama ini Iya kan Terjadi suatu Ketimpangan Menurut saya ketidakadilan Jadi Uang di seluruh Indonesia Beredar Dua pertiganya 60% daripada semua uang Di Indonesia Beredar di satu tempat Yaitu di DKI Jakarta Kemudian 30% dari semua uang di Indonesia Beredar di kota-kota besar lainnya Hanya 10% Uang dari seluruh bangsa Indonesia Beredar di desa-desa Padahal 77% rakyat kita Tinggal di desa-desa Jadi bayangkan ya 77% rakyat Harus hidup dengan 10% Uang Indonesia Jadi ini harus kita rubah Kita harus ada strategi Dimana Produktivitas di desa-desa Harus kita tingkatkan Dengan strategi Uang yang ada Kalau bisa Sebagian itu langsung saja ke desa Jadi mereka sendiri diberikan Nanti mereka akan kelola Mereka ada kepala desa Ada lembaga-lembaga musyawarah desa Ada rembuk desa Itu bisa dikelola oleh mereka sendiri Ini yang salah satu Salah satu strategi pokok Dari ekonomi kerakyatan adalah Bahwa kita Kita Membuat desa itu kuat Desa itu makmur Menurut saya Karena kita meninggalkan Sistem ekonomi Berdasarkan Pancasila Selama berapa puluh tahun ini Kita meninggalkan Undang-undang dasar 45 Justru karena itulah Kekayaan kita Sekarang banyak yang bocor Hitungan saya Bocor kita adalah Seribu triliun tiap tahun Saya ada yang koreksi Ada yang membantah saya Beberapa ahli Salah Pak Prabowo Angka Anda Seribu triliun salah Yang benar Lebih dari itu Menurut hitungan saya Tiga ribu triliun Itu bayangkan Jadi ada pakar-pakar yang Lebih dari itu Saya Hitungan saya dengan tim pakar saya Sekitar seribu Seribu dua ratus triliun Sekitar itu Setiap tahunnya Tiap tahun Lantas yang akan dilakukan Untuk bisa mengurangi Memilisir Bahkan menghilangkan kebocoran Terus apa yang dilakukan Strateginya pertama harus benar Sebagai contoh sekarang Sekarang ya Anggaran untuk bantuan sosial Itu sekarang di APBN Sudah berapa tahun ini Sekitar seratus dua puluh triliun Dua belas miliar dolar Untuk bantuan sosial Seratus dua puluh triliun Dan kita semua tahu Itu dipakai Oleh banyak pejabat-pejabat Yang kebetulan Memang adalah politisi Dia pakai itu Untuk Kampanye dia Bansos itu Banyak juga yang Sekarang pejabat-pejabat Yang kena masalah hukum Karena korupsi Bansos ini jadi Bancaan Jadi sumber korupsi Banyak gak sampai ke bawah Nah Jadi Kalau Saya Kalau kita punya strategi yang tepat Kita punya yang saya tadi Kita singgung tadi 81 ribu desa Kalau kita Alokasikan Satu miliar Langsung ke desa Tidak melalui Tidak melalui provinsi Tidak melalui kabupaten Tidak melalui kecematan Langsung ke desa Ini mengurangi kemungkinan Di korupsi Dipotong Di tiap tingkat Karena kebiasaan di Indonesia adalah Kalau ada peluang Mungkin disitu Ada keinginan untuk Korupsi Jadi Atau apa Alasan macam-macam Pengeperasan birokrasi Ya benar Sering Uang yang Di Di anggaran Dicanangkan 100 juta Untuk desa Setelah turun-turun-turun Tinggal 5 juta 6 juta rupiah Selain pengeperasan birokrasi Apa lagi yang dilakukan Untuk bisa Meminimalisir korupsi Di negeri ini Kan ini sudah Menjadi satu Penyakit yang Menjadi musuh kita bersama Saya kira Yang Dengan Sistem management Yang benar Dengan Transparansi Dengan penggunaan Komputer Informatika Yang baik Banyak sekali Bisa kita Kurangi Banyak negara Sudah membuktikan Bahwa dengan Sistem informatika Yang benar Dengan Komputerisasi Dengan Transparansi Ini Sangat Memotong Sangat memotong Banyak pihak Yang mengapresiasi Selama Kepemimpinan Presiden SBY Terhadap Upaya Pemberatasan Korupsi Dan ini tentu Prestasi yang harusnya Diungguli oleh Presiden siapapun Ia yang akan memimpin Bangsa ini selanjutnya Lantas Bapak Ini yang akan Hal yang Paling utama Yang akan dilakukan Untuk upaya Pemberatan Korupsi Selain tadi Pengeperasan Birokrasi Apalagi Saya kira Mungkin Sampai sekarang Saya yang Paling tegas Statement saya Dua minggu lalu Bahwa saya Akan memperkuat KPK Saya akan Lipat gandakan Anggarannya KPK Saya akan Lipat gandakan Personalia Jumlah Personel KPK Itu bisa jadi Jaminan Saya kira belum ada Pimpinan partai Yang bikin Bisa jadi Jaminan Untuk Pemberantasan Korupsi Di negara kita Pak Ya saya kira Susah ya Kasih jaminan Tetapi Bahwa kita punya Etikat Keras Kita punya Kehendak Keras Kita punya Will Political Will yang keras Saya kira Itu jelas Itu komitmen saya Hitam di atas putih Itu sudah saya Bikin komitmen Di depan umum Selain untuk KPK Yang lainnya Ranah-ranah yang lainnya Masih banyak Oh tidak Itu juga statement saya Kita harus perkuat Kejaksaan Kita harus Perkuat polisi Jadi semua Aparat penegak hukum Harus kita perkuat Caranya bagaimana Pak Prabowo? Kita Tadi saya katakan Sistem management Sistem pendidikan Sistem seleksi Kemudian Kualitas hidup Mereka manusia Kita harus jamin Kualitas hidupnya Supaya baik Jangan sampai ada Hakim kita yang Terlantar Jangan sampai Hakim kita Tidak punya rumah Jangan sampai Hakim kita Hidupnya susah Jadi kita bikin Mereka itu sebetulnya Terhormat Dan kualitas hidupnya Terjamin Supaya mereka Bisa menjaga Kehormatan mereka Supaya mereka Tidak bisa disogok Kalau semua Sudah diberikan Mereka masih Korupsi Masih minta disogok Nah itu harus dihukum Sekeras-kerasnya Termasuk hukuman mati kah? Kalau saya Pikir ya Bangsa Indonesia itu Tidak sampai Kehukuman mati Kalau dikasih hukuman Yang sesuai dengan KUHP Yang ada di KUHAP Saja Itu sudah kapok Masalahnya sekarang ini kan Tapi saya lihat Sudah ke arah situ Sudah ada hakim-hakim Yang memberi Memberi hukuman Bayangkan Kalau anda dapat 20 tahun penjara Itu kan Itu kan Kalau orang yang umurnya 60 tahun Dia keluarnya Nanti sudah 80 tahun itu Iya kan Jadi Itu sudah jera Masalahnya ini adalah Kenapa kemarin-kemarin Tidak jera Dia dihukum 3 tahun Sesudah dihukum 3 tahun Nanti Dia main lagi Sogok sini Sogok sana Nanti Satu setengah tahun Dia sudah jalan-jalan Jadi dia anggap Masuk penjara itu ya Semacam Mungkin cuti kali Atau Ini ya Sementara Istirahat dulu Dari aktivitas Kita juga Menunggu Seperti apa Kebijakan yang Pak Prabowo Tawarkan Untuk permasalahan TKI kita Kita harus Periksa jena Kami akan kembali Pemirsa Usai Mariwara Berikut Pemirsa Terima kasih Banyak Anda masih bergabung bersama kami Dalam wawancara eksklusif Bersama dengan Pak Prabowo Subianto Tadi di segmen sebelumnya Sempat kami singgung Bahwa ada sekitar 1,3 juta penduduk Jawa Timur Hanya di Jawa Timur saja 1,3 juta Yang memilih sebagai Tenaga kerja Indonesia Di luar negeri Dan kita tahu bersama Persembah salahan apa saja Yang mereka hadapi selama ini Lantas kebijakan apa Yang akan Bapak usung Ketika nanti Menjadi RI1 Pak Prabowo Jadi masalah Anak-anak kita Yang kerja di luar negeri TKI Saya anggap mereka ini Adalah pahlawan Mereka Berjuang Untuk hidup Mereka harus Survive Tapi mereka Berani untuk Ketempat yang jauh Meninggalkan Sanak keluarga Meninggalkan kerabat Masuk ke suatu lingkungan yang baru Dengan serba Banyak kesulitan dan tantangan Jadi saya benar-benar Anggap mereka ini adalah Pahlawan Dan ini adalah masalah bangsa Kenapa? Karena Di bangsa Indonesia sekarang Terjadi Ledakan penduduk Tiap tahun Lahir Lima juta Anak baru Bayi baru Lima juta Tiap tahun Artinya tiap tahun Lahir Kumpulan manusia Sebesar Singapura Bayangkan Ya kan? Lima tahun berarti lima Singapura Ya kan? Tiap lima tahun mungkin satu Malaysia Malaysia jumlah penduduknya 25 juta Jadi mereka Mereka Terpaksa mereka harus Cari makan Di tempat yang jauh Di luar negeri Nah Untuk itulah Kita perlu suatu Strategi yang saya sebut Strategi dorongan besar Ini tidak bisa Kebijakan Kecil-kecil Sedikit demi sedikit Sektor demi sektor Parsial demi parsial Ini harus menyeluruh Ya kita harus perbaiki Bangsa Indonesia ini Perbaiki keadaan ekonomi Secara menyeluruh Secara Secara besar-besaran Dan tidak bisa main-main Karena kita Dikejar dengan waktu Kita berlomba Melawan waktu Tiap tahun Tidak ada Perubahan Tiap tahun Tambah 5 juta mulut Tapi juga Tiap tahun Kebocoran 1000 triliun Jadi kalau tidak ada Kalau business as usual Kalau kita meneruskan Sistem seperti sekarang Ya Ya 1000 triliun hilang Tambah 5 juta Warga negara baru Bayangkan nanti Terjadi apa Ya Jadi ini sudah Dampak Di Jawa Timur aja 1,6 juta orang harus Cari makan di tempat Bagaimana kalau di tempat lain Itu ditutup Bagaimana kalau dia tidak terima lagi Karena ekonomi dunia juga Tidak selamanya baik Kadang-kadang ada Ada turunnya Kalau Bapak mengkritisi Yang berlangsung saat ini Pak Pemerintahan sekarang Apa saja sih hal yang perlu Dikritisi atau Dievaluasi Untuk nantinya dijadikan Pijakan Sekarang begini Sekarang ini Kalau Mengkritisi Mengkritisi Saya kira itu Apa ya Itu Suatu pekerjaan yang Agak menghabiskan Waktu dan tenaga Sekarang begini Kita kan Sebentar lagi ini Berapa minggu lagi ini Bangsa kita akan menghadapi Pemilihan umum Pemilihan umum itu adalah Saat dimana rakyat yang akan menentukan Keputusannya Pemilihannya Pilihannya apa Jadi Saya kira Dengan waktu yang singkat Semua calon Semua partai Sebaiknya menjelaskan Solusinya Tetap Masalah-masalah bangsa Daripada kita Kritisisi Waktu kritisi Sudah liwat Sekarang adalah Waktu solusi Nah saya Sudah siapkan solusi Sudah berapa bulan yang lalu Saya matengkan Suatu program aksi Saya bicara Dimana-mana Saya Mencanangkan Suatu strategi yang jelas Saya Sudah menemukan Masalah Paling pokok Bagi bangsa Indonesia Saya kira Hampir tidak ada tokoh lain yang Bicara soal Kebocoran 1 triliun 24 Desember 2013 yang lalu Bapak sempat bertemu dengan Presiden SBY Hal itu juga kah yang disampaikan Kepada beliau saat itu Atau ada Apa Perkomunikasi politik tertentu Yang Diperbincangkan saat itu Pak Prabowo Saya kira Tidak hanya Desember ya Saya ketemu mungkin Sering ya Pak Beberapa kali saya ketemu Setelah Desember itu masih ada Pertemuan lagi dengan Pak SBY Jadi begini ya Komunikasi politik Dengan semua pemimpin Itu Saya kira baik Ya kan Justru yang tidak baik Kalau tidak ada komunikasi Ya kan Jadi Saya komunikasi dengan beliau Saya komunikasi dengan tokoh-tokoh lain Saya kira ini baik Karena Yang kita inginkan adalah Kebaikan kepada Suatu Bangsa Jadi kita Saya tidak pernah Mau mencari kesalahan orang Ada kelebihan Ada kekurangan Itu kita harus kita akui Yang saya sekarang Yang saya sekarang Fokus adalah Kepada Solusi Ya kan Masalah yang Kita hadapi Ini menyangkut masalah yang Sangat-sangat Rumit Dan sangat-sangat Ber Bertahap-tahap Bertingkat-tingkat Banyak orang yang Katakanlah Terlibat dan berkepentingan Dengan Dengan Usaha-usaha Perbaikan bangsa ini Sebagai contoh Masalah KB tadi yang kita sebut Ya kan Nah sekarang siapa Yang Bertanggung jawab Apakah itu pemerintah pusat Apakah pemerintah kabupaten Semua Pemerintah kabupaten Menuntut otonomi Otonomi Sudah diberi otonomi Mereka banyak tidak melaksanakan Tanggung jawab mereka Akhirnya Pusat merasa loh Saya sudah serahkan kok Ekonomi kepada Anda Dan Mereka berpikir Wah Penyuluh pertanian Atau penyuluh PKB Mungkin Tidak Tidak cepat kelihatan Atau tidak ada Akhirnya tidak ada yang melaksanakan Tapi Yang sekarang ini Ini tampaknya bukan rahasia lagi Karena banyak beredar di media Masalah perjanjian batu tulis Pak Tahun 2009 Ada perjanjian konon Ada perjanjian batu tulis Nanti kita ingin klarifikasi langsung Dari Pak Prabowo Seperti apakah Memang adakah perjanjian tersebut Dan apa isinya Tapi kita harus beri sejedak Nantikan kami Usai pariwara berikut ini Anda kembali bergabung bersama kami Dalam wawancara eksklusif Bersama dengan Pak Prabowo Subianto masih di kediaman beliau Ini nyaman sekali tempat ini Pak Terima kasih Jauh tapi ya Jauh tapi menyenangkan sekali disini pemirsa Jauh di gunung Kalau Pak Prabowo Jadi presiden Banyak orang yang bertanya-tanya Kira-kira siapakah Menjadi calon wakil presidennya Pak Ada beberapa nama yang disebut Seperti Ahok Pak Jekab Terus terang aja Saya harus akui Ini Saya intensif Melakukan diskusi Kita terus mencari Yang paling benar Dan paling tepat Tetapi ini kan Tergantung kondisi politik ya Kita harus benar-benar hitung Benar-benar Kondisi politik yang Yang berlaku Tapi betul Nama-nama tadi Sempat masuk bursa Cawapres Pak Prabowo Banyak yang Sodor-sodorkan nama-nama Banyak nama lah ya Jadi Semua saya kira adalah Putra Putri terbaik Tetapi tentunya Ujungnya ya Saya harus Menghitung Benar-benar Kondisi politik Yang berlaku pada saat itu Jadi sampai sekarang masih belum ada Satu nama yang mengerujuk ke siapa Begitu Pak Belum ada yang Yang pasti Yang sudah kita putuskan Belum Artinya memang harus ada kriteria khusus Bagi siapapun yang akan menampingi Bapak Kriterianya apa saja Pak Prabowo Kalau bagi saya Yang paling penting Yang Beberapa kriteria Yaitu Dia harus Komit Komit benar-benar Kepada Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 Dan dia harus Benar-benar Menerima dan menghayati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Terutama Nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Di situ Indonesia adalah sebagai negara Kesatuan Dan Indonesia adalah sebagai negara kebangsaan Berarti dia harus komit kepada wawasan kebangsaan Yang cirinya adalah Bineka Tunggal Ika Kita adalah bangsa yang majemuk Kita adalah bangsa yang banyak suku Banyak ras Banyak agama Banyak adat istiadat Banyak budaya daerah Ini semua Harus Kita anggap sebagai Kekayaan Dan harus kita jaga Hidup dengan baik dan rukun Itu Komitmen itu Yang benar-benar harus saya Cari dan saya yakini Tentunya dia juga harus punya Kapasitas Iya kan Karena dia benar-benar harus membantu presiden Dan kalau suatu saat presiden berhalangan Dia harus Segera ambil alih Ketiga Dia harus Punya Integritas Punya akhlak yang baik Dia tidak boleh jadi Penipu Dia jangan jadi koruptor Dia harus bersih Itu saya kira yang saya cari Dari beberapa survei Pak Prabowo Ini mengatakan bahwa Elektabilitas dan popularitas Pak Prabowo ini cukup tinggi Begitu Pak Tapi ternyata tidak diimbangi oleh elektabilitas Partai Gerindra Tanggapan Bapak bagaimana? Saya kira ini Perkembangan wajar Karena Gerindra ada partai baru Iya kan Kalau kita lihat ya Partai-partai Yang tangguh Di Indonesia kan sudah partai lama Sudah puluhan tahun Kita baru enam tahun Jadi ini wajar Tetapi ini bagian dari pendidikan politik Saya kira Perkembangannya cukup baik Yang saya dapat Kita meningkat terus Jadi nanti akan mengikuti lah Iya Akan mengikuti Ini artinya akan mengikuti Elektabilitas Bapak Yang juga cukup tinggi tadi Iya mudah-mudahan Insya Allah Apa yang bisa dilakukan Untuk meningkatkan popularitas Dan elektabilitas Partai Gerindra Pak? Ya kerja keras Daripada kader-kader partai Calek-calek harus turun Ke rakyat Masih cukup optimis Untuk bisa meraih 20% suara Ya tergantung dia Mau atau tidak Kalau si calek kerja keras Dan tentunya Yang saya perhatikan Calek-calek yang potensial Dia sudah kerja keras lama Dia bukan 20 hari ini Dia sudah Kerja ya Katakanlah Satu tahun yang lalu Seandainya Tidak sampai 20% Apakah Bapak Tetap Mencalonkan diri Sebagai presiden Dengan berkoalisi Dengan partai lain Ataukah Masih mau mengalah Menjadi cawapres Begitu seperti tahun 2009 Yang lalu? Ya saya kira Sudah saya tegaskan Partai saya Dan diri saya Saya kira tidak Tidak punya bayangan Untuk jadi wakil presiden Jadi satu-satunya pilihan Adalah menjadi calon presiden Posisinya seperti itu sekarang Dan benar Saya tidak minat Untuk jadi wakil presiden Benar-benar menutup pintu Lebih baik saya jadi Warga negara biasa saja Daripada menjadi calon wakil presiden Sudah lewat lah Sudah lewat Mungkin 5 tahun yang lalu Atau 10 tahun oke Mungkin ada kaitannya Dengan perjanjian batu tulis Konon Di media juga beredar Informasi tentang Adanya perjanjian batu tulis Tahun 2009 yang lalu Dimana kabarnya Dalam perjanjian itu Disebutkan tahun 2009 Pak Prabowo mendukung penuh Ibu Mega untuk menjadi RI 1 Sementara 2014 nantinya PDI Perjuangan Ibu Mega akan mendukung penuh Pak Prabowo Menjadi RI 1 Apa betul seperti itu Pak? Jadi ini kembali Yang sama dengan Yang ada tanya Dengan SBY Saya punya suatu Katakanlah apa ya Saya punya suatu Tata kerama Totokromo Tata kerama Etika politik Ya kalau orang Jawa bilang Totokromo Jadi Kalau ada suatu Antara dua tokoh Biarlah nanti Diselesaikan antara dua tokoh itu Pada saat yang tepat Apakah tidak Menutup kemungkinan Misalnya Pak Prabowo Memberikan Klarifikasi Tentang permasalahan tersebut Kepada masyarakat Ya saya akan Beri klarifikasi Pada saat yang tepat Kapan itu Pak? Ya pada saat yang tepat Ini bukan tepat ya Pak Bapak yakin Apabila Bapak Menjampaikan statement Tentang perjanjian batu tulis itu Akan mengganggu Kenyamanan Sebuah pihak Tidak Maksud saya itu Saya menjaga Jangan sampai Kalau terjadi Atau tidak saya tidak tahu Tapi saya Selalu berusaha Untuk jangan Mengganggu Perasaan Dan kenyamanan orang Tapi ada upaya Untuk membuka Ruang komunikasi Begitu Pak Antara Gerindra Dengan PD Perjuangan Atau antara Bapak dengan Bumega Saya selalu Saya selalu berusaha Untuk perihara hubungan baik Dengan semua pihak Dan sampai sekarang Hasilnya seperti apa Pak? Upaya untuk membuka Komunikasi dengan Bumega Tentang hal tersebut Saya kira berjalan Ada Fiat-fiat yang Istilahnya Memelihara Menjembatani Ternyata Kita tahu di media Juga mengatakan Bahwa PDE Perjuangan Kemungkinan besar Mersui Jokowi Sebagai calon presiden Berikutnya Tanggapan Bapak bagaimana? Iya itu yang saya katakan Kondisi politik Berubah dinamis Kita lihat nanti Kan itu baru Kemungkinan Ya kita Bagaimana kita bisa Menyusun suatu Sikap Berdasarkan kemungkinan Kita harus lihat dulu Bagaimana situasinya Tapi seorang pemimpin kan Sudah harus punya visi Misi dan tindakan Apa yang harus dilakukan Kedepan ketika semua Kemungkinan itu akan terjadi Pak? Oh iya Tentunya Tapi kan tidak perlu kita Umumkan bagaimana sikap kita Kita lihat nanti bagaimana Jadi masyarakat masih harus Menunggu begitu Bagaimana sikap Pak Prabowo Terhadap hal tersebut Tapi seandainya pun Memang Jokowi direstui Dan maju sebagai capres Bapak sendiri bagaimana? Ya kan tergantung rakyat Rakyat yang menentukan Kalau misalnya ada Kalau rakyat maunya Dipimpin Jokowi Ya itu kan keputusan rakyat Kalau misalnya ada skenario Jokowi sebagai RI1 Bapak sebagai RI2 Menurut Anda itu Masuk akal enggak? Menurut Anda juga Sebagai Sebagai Wanda masyarakat Semua kemungkinan itu Bisa masuk akal Bapak? Anda serius? Anda serius? Ya saya serius Bahwa saya bisa jadi Wakil Jokowi? Kita tidak pernah tahu Tandir yang di atas Pak Ya kan? Makanya Saya kira Ya itu Sesuatu yang Yang lucu lah Jadi Kemungkinan itu Tidak akan terjadi? Kalau secara logis Tidak akan terjadi Baik kita harus Break sejenak Kita nanti akan berbincang Tentang Hal lain Mungkin masalah Kebijakan-kebijakan Termasuk Kebijakan Investasi Dan lain sebagainya Kami harus berbincang Sejenak Bapak dan Pemirsa Jangan kemana-mana Pastikan Anda Masih bergabung bersama kami Usai Jedapariwara berikut ini Pemirsa Pemirsa Inilah wawancara eksklusif kami Bersama dengan Pak Prabowo Subianto Tadi kita sudah berbincang Banyak sekali seputar Berbagai hal Termasuk pencapresan beliau Di tahun 2014 ini Tapi ketika nanti Terpilih sebagai RI 1 Presiden Republik Indonesia Ada kebijakan-kebijakan Yang tentu akan digulirkan Tadi sempat dibahas Tentang beberapa hal Termasuk kebijakan Masalah TKI Selain itu Pak Investasi Atau investor asing Ini kan juga Penting sekali Untuk mendapatkan Konsenters sendiri Dari pemimpin bangsa ini Kira-kira Kebijakan seperti apa Yang diterapkan Untuk investasi asing ini Pak Seorang investor asing Dia akan investasi Kalau keadaan suatu negara itu aman Pertama itu Kedua kalau sistem hukumnya kuat Ada kepastian hukum Ketiga kalau pelayanan pemerintah itu baik Jadi kalau kita mau menarik Investasi asing Pertama Kita harus jaga Keamanan di seluruh wilayah kita Tidak mungkin orang mau datang Kalau dia lihat huru hara Bakar-bakar Berkelai Lari Takut Kemudian Kalau Nggak jelas Pelayanan pemerintah Nggak jelas Minta izin Bertahun-tahun Berbulan-bulan Harus minta Puluhan tanda tangan Kemudian apalagi Ada korupsi Yang terlalu Parah Semua tanda tangan Harus bayar-bayar-bayar Kemudian ada pemerasan Ada intimidasi Para investor pasti Tidak Tidak nyaman Jadi tadi ya Rasa aman Kemudian pelayanan Pelayanan Apa Pemerintah Harus baik Transparan Pemerintah yang bersih Kemudian Kepastian hukum Hukum juga tidak boleh Gonta ganti Kalau ini kita lakukan Pasti Investor Asing datang Kita ekonomi yang sangat besar Kita punya sumber alam yang sangat banyak Pasar kita sangat besar Pasti mereka datang Jadi kita tidak usah khawatir itu Yang kita waspada adalah Orang asing Atau Fihak asing yang datang Dia Seolah-olah mau investasi Padahal sebetulnya dia hanya mau jualan di Indonesia Tidak apa-apa Jualan boleh Tapi kita harus selalu menjaga bahwa Kepentingan-kepentingan kita harus Teramankan dulu Tapi kan 2015 Perdagangan bebas ini sudah berlaku Pak Bagaimana upaya yang akan dilakukan untuk mempersiapkan Bangsa kita terhadap Sesuatu yang memang sudah menjadi kepastian yang akan terjadi Ya disitulah 2014 ini rakyat Punya kesempatan Memilih Pemerintah yang kuat Efektif dan bersih Kalau ada pemerintah yang kuat Efektif dan bersih Dia akan kerja keras Dia akan waspada Dia akan melindungi kepentingan rakyat Mungkin masyarakat juga bisa kembali Mengatakan begini Pak Prabowo kan belum pernah jadi presiden Jadi belum bisa tahu bagaimana Bukti nyata Bukti konkret ya Kepemimpinan beliau Pak SBY 2004 juga belum pernah jadi presiden Ibu Mega waktu Tahun berapa itu belum pernah jadi presiden Iya kan Pak Habibie tahun 97 Belum pernah jadi presiden Pak Harto tahun 1962 belum pernah jadi presiden Selain masalah itu Kalau masalah masyarakat Sebagian besar masyarakat kita adalah muslim Dan pasti yang namanya berhaji Itu adalah cita-cita yang sudah didambalkan oleh semua umat Begitu Pak Tapi berbagai permasalahan mungkin kita hadapi bersama Sebagai warga negara yang ingin berhaji Konon kabarnya ada program lembaga tabung haji Itu programnya seperti apa Pak Prabowo? Iya jadi ini Saya memang Sudah umumkan Setelah saya konsultasi dengan ketua umum Nahdlatul Ulama Pak Said Agil Kemudian saya konsultasi dengan Ketua umum Muhammadiyah Profesor Din Samsudin Dengan juga dengan IJMI Ikatan Cendekiawan Muslimin Indonesia Dengan tokoh-tokoh IJMI Saya diskusi sama mereka Kita melihat bahwa memang Indonesia perlu Ada suatu lembaga tabung haji Jadi Sekarang ini kan banyak Mau naik haji dia jual tanah Dia jual rumah Dia jual ternak Kita berharap tidak seperti itu Kita berharap Dia nanti cukup dengan tabungannya saja Dia bisa berangkat haji Dan ini saya lihat sangat berhasil Di negara tetangga kita Di Malaysia sangat-sangat berhasil Mereka akhirnya punya dananya sangat besar Mereka akhirnya Lembaga tabung haji mereka itu Bisa memiliki Pondok-pondok Pondokan-pondokan di Di Tanah Suci Kalau kita kan sewa Tiap tahun Mereka miliki Ini bisa kos turun lagi Baik Kalau misalnya sekarang nih Pak Ini kan sudah bulan Maret Sebentar lagi 9 April 2014 Kira-kira apa yang mau disampaikan oleh Pak Prabowo Kepada masyarakat Indonesia Khususnya masyarakat Jawa Timur Yang sedang menyaksikan kita hari ini Saya kira yang saya ingin Sampaikan pertama adalah Agar seluruh rakyat Menggunakan hak pilihnya Jangan sampai golput Sayang kalau golput Suara Anda bisa dipakai orang lain Kedua Kalau Orang baik Diam semua Nanti yang berkuasa Orang-orang tidak baik Jadi saya kira itu Pesan saya Biar Gunakan hak pilih Jangan Jangan malas Jangan putus asa Siapapun yang Anda pilih Gunakan hak pilih Anda Saya kira itu pesan saya 2009 kan Bapak pernah mencalonkan diri juga bersama Bu Mega Tapi masih belum menuai keberhasilan pada saat itu Tapi Hal-hal apa saja Atau pelajaran berharga apa Yang bisa Bapak petik dari pengalaman di tahun 2009 lalu Pak Di tahun 2009 Partai yang saya bangun baru berusia satu tahun Belum dikenal Belum punya mesin politik Sekarang kita sudah enam tahun usia kita Kita punya mesin politik Mesin politik kita cukup militan Kita terdiri dari banyak orang-orang idealis Tantangannya sangat berat Tapi sekarang situasinya lain Situasinya lain Anggota kita banyak Saksi kita nanti lengkap Jadi kita lebih optimis kali ini Terima kasih banyak Pak Prabowo sudah menyempatkan diri bersama kami Dan pemirsa demikian tadi Bincang-bincang kita bersama dengan Pak Prabowo Subianto Semoga menginspirasi Anda Sebagai warga negara Indonesia Untuk memilih siapakah ia Yang patut untuk Anda coblos nanti Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda Saya Emil Faiza Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!